Dan baik, untuk melanjutkan atau pendalaman materi saat ini kita, waktunya, saya berikan waktu kepada yang hadir pada saat ini untuk Sobat Buya Syakur yang ada di Gedung Serbaguna pada malam hari ini. Untuk apa yang tadi disampaikan Buya Syakur, silakan untuk dikonfirmasi atau juga ditanyakan hal yang masih belum paham barangkali. Silakan, tadi saya dapat pesan dari Kipu Guh ya, kalau enggak salah. Kipu Guh, gimana? Jadi tanya enggak? Jadi katanya. Sebentar Kang Im. Ngomongnya agak sedikit pelan. Ya, begitu. Silakan Kipu Guh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya? Pertanyaan minggu kemarin-kemarin ya, Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Lawanmal mu'min ala kulatijabalin lakayaduwa lahu aliman yu'allimuhu. Pertanyaannya, apakah mungkin Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada hambanya bermodalkan mu'min berdomisili di puncak gunung? Yang kedua, hadis ini bisa dijadikan tolok ukur atau barometer untuk kita... Ya, maksudnya hadis ini bisa dijadikan barometer enggak. Soalnya banyak hadis Nabi yang tidak sesuai dengan kenyatanya. Contoh, Anta aklamu bi umuri dunyakum itu kan berarti hadis ngaco. Sekalipun ucapannya benar, tapi praktiknya kan enggak benar. Lah ini sama enggak dengan model itu. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kipu Guh, terima kasih untuk pertanyaannya. Maksudnya itu, orang yang duduk di atas gunung itu ya? Iya. Itu kalimatnya itu, Killa tu jabadin atau min killa tiji bilatihi. Jabal itu bukan gunung, tapi keterampilan-keterampilan keilmuan. Bakat-bakat yang terpendam. Kecerdasan-kecerdasan. Artinya orang itu sangat lugu. Hidupnya bersahaja. Tapi kalau hatinya benar, Allah akan kasih hidayah. Dia akan didekatkan dengan orang yang soleh, orang yang benar. Iya. Dan nanti akan menjadi pembimbingnya. Itu bersalahnya. Betul enggak? Jadi kalau kamu ngerasa bodoh, ya dekat sama orang yang soleh dong. Betul enggak? Dan pasti orang yang soleh itu akan senang hati membimbing kamu. Ya karena orang soleh sendiri juga. Yakin betul. Ketika dia membimbing orang ke jalan yang benar, dia pasti akan mendapatkan bagian. Sama dengan orang yang melakukannya. Bapak-bapak mengajak ke sini, mengajak teman. Sepuluh orang. Apalagi kalau bensinnya kamu bayari. Apalagi setelah pulang, mampir ke restoran dulu. Sepuluh orang itu kau dapatkan pahalanya buat kamu sendiri. Sampai hari kiamat. Kayak apa? Allah itu menjanjikan supaya kita terlalu berbuat kebaikan. Jadi hadis itu maknanya, sekalipun kamu tidak punya banyak ilmu, sudah lakonis saja kehidupan ini, hadapi saja. Ya kan begitu? Nanti Allah akan membimbing kamu melalui orang yang benar. Ya kan begitu? Itu hadisnya seperti itu maksudnya. Kalau kita masa gunung-gunung, Zibilah itu artinya bakat, keterampilan, kepintaran-kepintaran semacam itu. Kemudian tentang antum a'lamu biumuri dunyakum itu, hadis itu juga saya tidak menduga itu hadis palsu ya. Tetapi kontaknya mesti kita ketahui bahwa hadis engkau lebih ngerti lah tentang dunia ini. Itu karena ada satu kesalahan, bahwa ada orang sedang mengawinkan serbuk korma, ya kata Nabi, nggak usah diserbuk, biar aja nanti kena angin, kena kumbang juga nanti, kan kami sendiri dituruti, ternyata gagal panen kan kita. Lalu mereka klaim kepada Rasulullah, ini gagal panen gimana? Oh kalau begitu, kamu lebih pintar dalam urusan dunia. Ini jangan kita menganggap bahwa Nabi melakukan dosa. Begini, yang dijamin tidak salah itu Rasul, bukan Nabi. Kalau Nabi itu untuk dirinya, kalau Rasul itu menyampaikan pesan-pesan Tuhan, Rasul itu ketika dia jabatannya sebagai juru bicaranya Allah, namanya Rasul, kalau jubir tidak boleh salah dong. Nah kalau jubir salah ya bermasalah. Kalau Nabi itu orang terbimbing dengan wahyu, jadi secara manusia dia bisa salah. Tetapi kesalahannya yang bersifat duniawi, ya bukan masalah agama, bukan masalah syariat. Paham nggak kira-kira gitu? Makanya di dalam Al-Quran ketika Tuhan menegur kesalahan Tanjung Nabi Muhammad, dia dipanggilnya bukan sebagai Rasul, tapi sebagai Nabi. Ya ayuhan nabiyu lima tuharimu ma'ah leluhaka. Tetapi ketika disuruh untuk menyampaikan pesan Tuhan, ya ayuhan rasul, balih ma'un zila ilaika. Ya kan begitu persoalannya. Masa jubir bisa ngomong se-anaknya aja? Nggak bisa dong kalau jubir mah. Harus mengatakan persis apa yang dikatakan oleh atasannya. Kalau jubir presiden, dia harus mengatakan, Bapak Presiden mengatakan, begini, begini, begini. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih pas. Nah itu persoalannya. Jadi itulah makanya, definisi Rasul dan Nabi. Rasul itu dengan pendefinisian yang sangat sederhana sekali, Rasul itu adalah seorang lelaki yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk tablik. Begitu nggak? Tetapi Nabi itu seorang lelaki yang dapat wahyu, tapi tidak diwajibkan untuk bertablikan. Jadi Nabi itu orang terbimbing, Rasul itu adalah jubir Tuhan. Jadi habis itu ya tidak masalah. Kalau Nabi sekedar keliru, memang beliau bukan profesor pertangian, ya iyalah. Jadi kita jangan melihat bahwa Nabi itu sebagai segala-galanya sorba tahu, ya tidak dong. Dia tetap ada dimensi kemanusiaannya, kesalahan-kesalahan yang sekecil-kecilnya bisa terjadi. Ya, banyak sekali Nabi sekedar yang ditegur oleh Allah SWT. Ya, seperti Nabi juga merasa kecewa. Kenapa ini? Karena ceritanya setelah warakobin na'fal meninggal dunia, Nabi putus wahyu sampai tiga bulan. Kalau tidak salah, ceritanya begitu. Mau dikoreksi. Tiga bulan nggak ditutup wahyu. Akhirnya kan timbul dugaan-duga dalam dirinya. Apa jangan-jangan aku ini udah dipecat. Iya kan? Itu bersedih hati sejak warakobin na'fal dunia itu. Konsultan wahyu itu kan meninggal itu. Lalu datang teguran. Wadduha walelili idah saja. Wadduha walelili wadduha. Demi pagi hari. Ya, yang masih dini-dini hari. Walelili dan demi malam hari. Artinya, dari pagi buta sampai larut malam. Engkau termenung. Engkau gelisah. Menunggu datangnya wahyu. Mawadda'akarobbuka. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Wamaqala dan Tuhanmu tidak marah kepada kamu. Nggak usah khawatir. Tuhanmu tidak marah. Tenang aja, tunggu. Jangan gitu. Itu kan teguran juga. Itu kan ngerah hati. Adanya kebimbangan. Ditegur dong. Ya, seperti itulah kesalahan-kesalahan seorang nabi. Iya, orang buta, dia cemberut. Ditegur juga. Sekalipun orang butanya tidak tersinggungkan. Nabi berpaling muka. Datang orang buta. Ditegur juga. Sekalipun orang butanya tidak marah. Ya, orang buta marah nggak dicemberutin? Ya, enggak lah. Tapi tetap itu adalah kesalahan. Ditegur oleh Allah. Seperti itulah kira-kira. Jadi hadis, apa namanya, antum alamu bi umuri dunia kem itu, bagi saya nggak ada masalah. Kita begitu. Mengerti ya, teman-teman? Ya, ya. Ya, kerti. Oke. Masih kembali dengan poin permasalahan yang disampaikan oleh Kipukuh tadi, Buya. Tentang modal mu'min. Di satu tempat, yang jauh, tapi kemudian apakah memungkinkan yang akan mendapatkan ilmu tanpa belajar. Hanya dari Allah saja. Itu yang dimaksud. Seperti itu. Bagi seorang mu'min. Syedna Umar itu memimpin dunia. Bisa membangun peradaban yang baru. Melanjutkan belajar lagi. Ya. Dia di mana belajar leadership-nya? Kuliahnya di mana? Ya. Einstein yang begitu cerdasnya. Sekolahnya di mana? dosen-dosennya juga gak ada yang sepinter dia kok. Ya, dok. Namanya guru, dosen. Itu hanya sebagai formalitas saja kok. Pada hakikatnya, itu Allah yang memberikan ilmu kepadamu. Dan itu yang tidak kamu sadari. Yang Allah sudah mengklaim wa'alam al-insana ma'alam ya'alam. Allah lah yang mengajarkan kamu. Apa-apa yang tidak kamu ketahui. Nantinya ketika Allah akan mengajari kamu, Allah pasti akan meningkatkan kecerdasanmu. Kalau Allah tidak ingin memberi kamu ilmu, dibikin otakmu kecil. Kalau Allah ingin membuka rizkimu, Allah juga akan membuka otakmu. Ketika Allah akan menutup rizkimu, Allah akan menutup otakmu. Sehingga otakmu tidak bisa berpikir bagaimana mendapatkan uang ini. Paham nggak? Nggak tahu caranya bagaimana. Padahal uang itu berserakan di depan kita. Plastik-plastik bodol bisa jadi duit. Karton-karton bodol bisa jadi duit. Terbuka otaknya. Dulu di restoran, itu selalu saya melihat. Saya habis makan, mereka ambil kertas, digulung begini, dilipat lagi, dilipat lagi, dilipat lagi, terasa. Apa namanya itu? Congkel. Gigi. Ini orang yang otaknya dibuka oleh Allah. Dia paham. Ini kebutuhan orang. Kenapa kita tidak kita gagas kita ambil. Ini duit. Apa? Bikin congkel. Gigi. Jangan menghina orang bikin congkel gigi. Kalau satu hari satu trongton, kaya nggak? Kaya banget. Itu sekecil apapun ketika Anda paham apa yang dibutuhkan orang, Anda dapat duit. Iya. Tetapi karena Allah tidak menghendaki engkau kaya, dikunci. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Keep it good, demikian. Penghaparan dari Buya tentang apa yang sudah sampaikan pada malam hari ini.